Berlangsung di Pendopo, Wali Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram pada hari ini, Rabu 2 Februari 2022, melakukan giat kick-off atau memulai vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat kota setempat. Pada giat kick-off vaksinasi booster yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Mataram Haji Moharoli Skana ini, para aparatur sipil negara termasuk para pejabat utama di lingkup pemerintah Kota Mataram unsur Vorkom Pimda serta sejumlah toko masyarakat dijadikan sasaran utama dari kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Mataram Haji Moharoli Skana menyampaikan vaksinasi booster bagi masyarakat kota pada dasarnya telah dimulai beberapa hari lalu. Namun secara formal, kick-offnya baru digelar hari ini. Dijelaskannya, untuk vaksinasi booster akan difokuskan di RSUD Kota Mataram. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan vaksinasi dosis ketiga ini bisa lebih terkoordinir dengan baik. Dikatakannya, vaksinasi booster sendiri dihajatkan untuk melindungi masyarakat dari resiko keterpaparan COVID-19. Dimana sesuai hasil kajian, pemberian vaksinasi dosis ketiga terbukti efektif dan aman dalam meningkatkan imunitas terhadap virus COVID-19. Untuk itu, dirinya pun meminta seluruh ASN bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis penuh dan telah melewati waktu 6 bulan agar segera mengikuti vaksinasi booster agar imunitas terhadap virus COVID-19 dapat lebih meningkat. Terima kasih telah mengatakan vaksinasi dosis penuh dan telah melewati waktu 6 bulan. Dikatakannya, vaksinasi dosis penuh dan telah melewati waktu 6 bulan. Dikatakannya, vaksinasi dosis penuh dan telah melewati waktu 6 bulan. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Mataram Dr. Hajah Eka Nurhayati dalam laporannya menyampaikan Berdasarkan hasil kajian, terjadi penurunan tingkat kekebalan tubuh setelah 6 bulan masyarakat menerima vaksinasi dosis kedua Sehingga untuk meningkatkan imunitas, maka perlu dilakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster Dijelaskannya, sampai saat ini total sudah ada lebih dari 9.000 warga kota telah menerima vaksinasi booster atau sekitar 11 persen Sementara pemerintah pusat menargetkan capaian vaksinasi dosis ketiga mencapai 80 persen Dan untuk mengejar target tersebut, pihaknya tidak hanya membuka pelayanan di rumah sakit Namun juga akan melakukan upaya jemput bola dengan membuka pelayanan di areal publik yang selama ini menjadi pusat keremean di kota Mataram Vaksinasi booster, karena berdasarkan hasil studi menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapat vaksinasi COVID-19 dosis primer dekat Sehingga disitukan penerian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu, terutama pada kelompok masyarakat rentan Hal ini sesuai dengan surat redara dari Dirjen Penjagaan dan Pendalian Penyakit Pemespas Kerbi Tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu